MENGEJUTKAN Rekomendasi agar kantor urusan agama atau KUA setempat memberikan izin menumpang nikah di KUA Tebet, Jakarta Selatan lewat orang lain. Ada apa dengan Nuri Maulida? Mengapa secara rahasia Nuri meminta untuk menumpang nikah di luar daerah rumahnya lewat sosok lain? Entahlah, yang pasti nama calon suami yang didaftarkan oleh Nuri tak kalah mencuatkan kejutan, yaitu Pandu Kusuma Dewangsa, sosok yang sama sekali asing dari jagad hiburan. Tidak hanya seperti ini, sudah. Nuri Maulida Lenggono, dengan calon suami Pandu Kusuma Dewangsa. Ini Ibu, KTP-nya ada N1. N1, ini di sini, surat keterangan untuk nikah. Terus, N2, surat keterangan asal-usul. Dari mana asal-usulnya? Siapa dia? Kemudian, yang ketiga, surat keterangan tentang orang tua ini, orang tua ini mau tidak mencetujui. Persahatan ini, Ibu, termasuk persahatan. Jadi kalau perempuan tinggal dari ibu putri, juga menikah ke adera lain, katakan ikut suami, harus ada ini. Kalau tidak ada ini, tidak berada orang tua. Termasuk persahatannya, Ibu. Kami hanya memberikan ini rekomendasi saja. Rekomendasi untuk pernikahan ke sana nanti. Udah, nanti dari sini bawa ke kawasan lah. Bawa Tebet. Nanti ibu sedangnya ngajak lagi di Tebet. Udah masuk kok belum gitu. Dan ketika tim hotshot menelisik sampai ke KUA Tebet, Jakarta Selatan, lagi-lagi kejutan misterius pun mencuat. Nuri kembali mendaftarkan diri secara tidak langsung, melainkan lewat pihak wedding organizer perkawinannya, untuk menikah pada tanggal 9 November 2014 nanti di Masjid Al-Itihat Tebet. Pendaptaran atas nama Nuri Maulida, memang baru kami terima hari Rabu, tanggal 29 Oktober. Jadi memang berkasnya sudah masuk ke kantor kami. Atas nama Nuri Maulida, Lenggono dengan Pandu Kusumadewangsa. Kemarin kayaknya yang datang itu pihak WO-nya dia, gak langsung sendiri. Rencananya minta ya hari Minggu tanggal 9 November ya, dan November 2014. Penuh misteri dan rahasia, bisa jadi itulah yang mewarnai persiapan pernikahan Nuri Maulida. Bagaimana tidak, mulai dari usaha pendaftaran nikah di KUA, hingga menyewa masjid tempat akad nikahnya berlangsung pada tanggal 9 November nanti, langkah Nuri kerap diwarnai gerak rahasia dan unsur ditutup-tutupi. Bahkan Rina Gunawan, sang wedding organizer yang bertanggung jawab untuk mengatur acara pernikahan, Nuri pun diwanti-wanti begitu ketat oleh Nuri, agar tidak menguak secara detail rencana akad nikah yang dilangsungkan di masjid bergaya arsitektur modern dan unik berikut ini. Ya, itu untuk ruang ibadah, insya Allah buat tanggal 9. Tapi saya enggak tahu yang nikah siapa, soalnya di daftar buku enggak ada namanya. Oh, enggak ada buluannya. Berarti yang datang apa? Yang datang dari... Oh, Rina Gunawan. Ini yang luarannya? Nah, ini. Dekorasi kalau di atas, di ruang ibadah enggak ada dekorasi ya. Paling bunga-bunga aja kali. Itu diusaha dari... Dari pihak, enggak. Dari pihak itu, dari sana gitu ya. Nah, itu sepertinya harus ditanyakan sama Nuri. Kenapa di situ? Misalnya, pokoknya tata cuma ngejalanin aja. Terus, dan... Ya, pokoknya tinggal tunggu saatnya aja sih. Ya, Nuri Maulida memang begitu rapat menutupi rencana pernikahannya dari mata publik. Bahkan ketika ditemui beberapa waktu lalu, Nuri yang tak menyangkal kabar rencana pernikahannya, begitu alat pengungkap persiapan pernikahan, apalagi menguak sosok sang calon suami. Ada apa dengan Nuri Maulida? Jika perkawinan adalah sebuah kabar gembira yang patut untuk dibagi, mengapa Nuri begitu tertutup dan anti membagi kabar pernikahannya dari publik? Dua kali merencanakan pernikahan dan dua kali pula gagal, mungkinkah Nuri Maulida trauma sehingga memilih mempersiapkan pernikahannya kali ini dengan serba rahasia? Ya Allah, minta doanya aja yang terbaik dari pemirsa. Mudah-mudahan Allah meridoi segala niat dan hajat. Ya, belum bisa bicara banyak sih saat ini gitu. Nanti pada waktunya pasti kita akan cerita-cerita. Ah, insya Allah minta doanya aja. Ceritanya sendiri kan gak seru, nanti ceritanya berduaan ya. Ya, minta doanya aja yang terbaik. Insya Allah, insya Allah, insya Allah minta doanya yang terbaik. Diwanti-wanti banget sama Nuri. Maksudnya kita jaga dulu kerja lain. Cuman yang pasti nanti udah deket-deketnya, itu pasti diudang teman-teman pers, terus bakalan tahu, oh ternyata pernikahannya tuh seperti ini gitu. Ini juga gak mungkin ditutup-tutupi kalau menurut teteh. Dan ini bisa dikatakan karena undangan juga udah mulai kesebar. Jadi ada beberapa dari teman-teman pers juga yang menghubungi saya atau apa gitu. Saya tidak bisa berbicara banyak tentang konsep. Yang pasti persiapannya udah 80 persen. Tinggal melaksanakan saja. Terus mitang-meeting sudah dilakukan beberapa kali. Tinggal meeting final aja. Jadi tinggal kita doain aja. Mengapa harus ada yang ditutup-tutupi di balik kabar bahagia rencana pernikahan Nuri? Entahlah. Yang jelas, berbeda dari Nuri, Adam bin Datuk Yahya sang mantan tunangan justru masih belum menggandeng calon istri baru pasca gagal menikah dengan Nuri di bulan November tahun 2013 lalu. Akankah bulan November di tahun 2014 ini akan mengukir takdir cinta yang berbeda bagi Nuri dari kegagalan pernikahannya di tahun lalu? Hanya waktu yang mampu menjawabnya. Adam belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Adam belum lagi berkahwin. Tidak ada salah siapa. Tidak ada pergolakan pun. Cuma ya, itu semua di tangan Allah kan jodoh. Sama seperti kalau kita bikin apa saja untuk percintaan itu kalau sudah bercinta 8 tahun, 9 tahun tapi kalau bukan jodoh, tidak akan bersama juga. Saya makin sadar bahwa kehendaknya Allah tidak mungkin bisa kita paksakan mengikuti kehendak kita gitu loh. Kalau yang sudah jadi kehendaknya ya pasti akan terjadi tapi kehendak kita jika tidak sesuai dengan kehendaknya ya tidak akan pernah terjadi. Jadi saya berusaha disitu nih, oh iya ya harus mengikuti apa, skenario-nya seperti apa episode yang harus kita jalankan, kehendaknya Allah seperti apa yang kita harus ikuti. Pada saat kita bisa melewati ujian dan rintangan itu pasti kita akan menemukan lagi kemudahan dan kebahagiaan. Ya, saya mendoakan semoga Nuri dan juga Adam masing-masing akan menemui kebahagiaan yang dicari dan sesungguhnya mereka anak-anak yang baik. Pasti jodohnya jodoh yang terbaik. Kebahagiaan juga tengah mewarnai hari-hari bintang sinetron ganteng-ganteng serigala Riki Harun. Sebab untuk pertama kalinya, kini Riki menyandang status sebagai seorang ayah. Karena Herviza sang istri telah melahirkan putri pertama mereka. Nah, seperti apakah serunya hari-hari Riki kini sejak menjadi seorang ayah? Benarkah hidup Riki jadi menuai banyak insiden sejak menjadi seorang ayah? Siap berita lengkapnya hanya di hotshot setelah jodoh pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!